Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di part yang ketiga yaitu pembuatan adonan plus membuat plat sel aki disini saya menggunakan serbu PPO yang sudah saya buat sebelumnya di video yang sebelumnya sudah ada tutorialnya bagi yang belum nonton bisa dilihat di deskripsi linknya disini saya menggunakan serbu PPO untuk membuat adonannya menggunakan serbu secukupnya tidak dicampur dengan apa-apa ya hanya serbu saja kemudian dicampur dengan air maksudnya tidak dicampur dengan semen atau serbu-serbu yang lainnya cukup menggunakan serbu PPO saja dengan air oke disini akhirnya secukupnya saja tidak saja yang terlalu banyak sehingga di adonan akan terlalu becek kalau terlalu becek ketika membuat plat nanti membuat plat kurang bagus susah susah nempelnya jadi secukupnya saja airnya jadi secukupnya saja airnya yang terlalu banyak diadukkan diadukkan tidak merata Bila terasa kurang Bisa ditambah lagi airnya Sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya Apa ada campuran lain Atau bagaimana Sebenarnya tidak ada Hanya serbuk BBO saja Dan air Mungkin mereka yang bertanya Mungkin kepikiran Dipikiran takut Rontok Sebenarnya mudah Walaupun serbuk Dengan air itu sebenarnya Sama-sama juga Sama-sama mudah rontok juga Namun nanti ada proses lain Sehingga sel menjadi kuat Ada proses pengkristalan Sehingga tidak mudah rontok Dan setelah pengkristalan Baru dioksidasi lagi Sehingga plat nanti menjadi Merah kehitaman Dan siap untuk dipakai Tapi kalau ada Kalau dari teman-teman ada yang Punya cara lain Tidak apa-apa Silahkan pakai caranya sendiri Ini saya pakai cara saya sendiri Mungkin ada cara yang lain yang lebih bagus Dan untuk mempermudah membuat plat Saya menggunakan alas yang letar Menggunakan mica Atau bisa menggunakan Kaca Di sini saya menggunakan scrub Agar lebih mudah Atau pakai Mika yang lebih tipis Mika yang lebih tipis juga bisa Terserah lah Yang penting bisa untuk mempermudah Sebenarnya tidak harus seperti ini Banyak cara lain Cuma ini yang bisa saya lakukan Yang bisa saya praktekan di rumah Dengan perhatian seadanya Karena rumah saya di desa Dan saya tidak punya pabrik Oke setelah di plat Dibuang sisa-sisanya yang ada di pinggir itu Kemudian Diberikan Diberi alas kertas Di tiap sisinya Lalu Diratakan dengan roller Saya di sini rollnya menggunakan pipa Pipa paralon Jangan terlalu tipis ya Karena nanti mudah Mudah rontok Terlalu tipis Jadi dikira-kira saja Ada yang lupa Untuk gridnya Saya ambil dari Sisa-sisa aki Yang sudah saya bongkar Yang sudah saya ambil plat positifnya Kemudian plat negatifnya Itu yang saya ambil gridnya Untuk menghilangkan gridnya Untuk menghilangkan PB yang menempel di grid Plat negatif Saya tepuk-tepuk saja ke lantai Sehingga rapuh Kemudian saya congkel Itu untuk mempermudah agar lepas Terlepas dari gridnya Kemudian setelah itu Saya gosok-gosok pakai Apa ya Kalau di tempat saya itu Namanya prio Buat cuci itu yang terbuat dari Apa ya Dari sisa-sisa Dari sisa-sisa apa Dari sisa-sisa Tidak tahu saya Tidak tahu bilangnya ya Pokoknya di tempat saya itu Namanya prio Jadi saya gosok-gosok Sehingga bersih Nah jadilah grid Yang Ada sekarang ini Mungkin Teman-teman ada yang punya cara Untuk membuat grid Membuat cetakan grid Tanpa harus membeli Maksudnya bukan Bukan tanpa harus membeli Mungkin Agar tidak terlalu mahal Biayanya Untuk membuat Grid Membuat grid Kalau Beli cetakannya Mungkin terlalu mahal Mungkin puluhan juta Atau Jutaan Atau puluhan juta Ke atas Saya kurang tahu juga Mungkin dari teman-teman Ada yang bisa membuat Cetakan tersebut Entah dari apa Mungkin bisa di share Di Di kolom komentar Kita disini Saling berbagi saja Jadi kalau Ada Cara yang lebih bagus Kenapa kita harus Tidak ambil Jadi kita ambil Cara yang lebih bagus Dan lebih simple Dan Tentunya Yang murah meriah Karena itu Yang Bisa Apa ya Yang memperkecil Keuangan Disana Bukannya tidak membeli Tapi kalau bisa Kita memperkecil Keuangan Kenapa tidak Ada sebagian Yang menggunakan Roller Apa Menggunakan roller Ada dua roller Tapi disini Saya menggunakan Pipa saja Ditekan saja Kemudian digiling Sehingga Plat menjadi Detar Tapi jangan terlalu Tekan Nanti terlalu tipis Dan plat Mudah Mudah Retak Jika sudah kering Plat mudah Retak Kalau terlalu tipis Itu untuk Pengepresannya Oke Saya percepat saja Videonya Jika sudah kering Nah dan disini Sudah selesai Masih Ada sisa-sisa plat Namun tidak Saya Selesaikan semua Jadi Biar Lebih singkat Nah Jika sudah selesai Seperti ini Tinggal Dibuka Kertasnya Kemudian Kita Melakukan Saya melakukan Proses penjemuran Jika masih ada Sisa-sisa Yang meluber Di Sisi-sisinya Dibuang saja Dibersihkan Agar Terlihat rapi Karena Kalau sudah kering Nanti Dibuang ketika Sudah kering Itu akan Rontok Di pinggir-pinggirnya Jadi Ketika masih Basah seperti ini Mending Dirapikan dulu Sebelum menjadi kering Lalu Ditata Ditaruh Sehingga mudah Untuk Melakukan penjemuran Untuk pengeringan Saya disini Dijemur Di Terik matahari Mungkin Bisa juga Dikeringkan Menggunakan Blower Tapi itu Butuh Listrik Atau Mungkin Lebih singkatnya Yang lebih Murah dari Listrik Mungkin Dan lebih Cepat dari Penjemuran Menggunakan Matahari Bisa Pakai oven Atau Pakai kompor Di atas kompor Itu Ditaruh Plat Sehingga Bisa Ditaruh Di atas Plat Jangan Terlalu Panas Sehingga Timahnya Meleleh Jadi Secukupnya Panas Oke Saya disini Juga Menggunakan Wadah Aki Bekas Bekas Aki Yang sudah Saya buka Sebelumnya Banyak Saya Wadah Wadah Aki Yang sudah Saya buka Jadi Saya Manfaatkan Untuk Menempatkan Aki Yang sudah Saya Plat Tadi Ditata Di atas Wadah Aki Itu Kemudian Dijemur Namun Sebelumnya Saya juga Sering Menggunakan Oven 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 Sederhana Saya Yaitu Menggunakan Plat Itu Plat Yang Ditaruh Di atas Kompor Kemudian Dipanaskan Kemudian Plat Akinya Ini Yang Mesti Basah Saya Taruh Di atas Plat Yang Dipanaskan Sehingga Cepat Kering Itu Kalau Sudah Mendadak Tapi Kalau Sudah Kalau Lagi Santai Saya Jemur Saja Sebenarnya Hasilnya Sama Saja Bahkan Lebih cepat Yang Ditaruh Di atas Kompor Jika Teman Teman Mempunyai Cara Lain Boleh Di Share Cara Cara Yang Lebih Bagus Sehingga Perkembangannya Nanti Bisa Lebih Bagus Lagi Oke Saya Percepat Lagi Videonya Biar Tidak Terlalu Lama Dan Sekian Dulu Untuk Videonya Video Tentang Pembuatan Adonan Dan Membuat Sel Positif Aki Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Dan Untuk Video Selanjutnya Yaitu Untuk Memperkuat Sel Yang Sudah Dibuat Tadi Sehingga Tidak Mudah Rontok Dan Tidak Mudah Retak Ditunggu Di Video Part Empat Ya Insya Allah Oke Terima kasih